hai 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 kawan-kawan lagi apa review apa lagi makan Oh kawan-kawan lagi ngopi bayi ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngambolang Receh masih update perkembangan jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang berada di season 2 Purwakarta tepatnya season 2 ini berada di antara Kerawang dan Purwakarta temen-temen ya saya sekarang berada di lokasi jembatan layang ke-18A yang berada di DK 70 plus 182 sampai dengan DK 70 plus 875 jembatan layang ke-18A ini sepanjang kurang lebih 693 meter dan ini jembatan memang bukan karena viewnya saja yang nampak menanjak ya temen-temen memang jembatan ini aslinya memang menanjak ke arah sebelah selatan ya bisa teman-teman lihat ya dari arah sebelah sini memang nampak lebih naik dari arah sebelumnya atau dari arah sebelah barat Jakarta ini sekarang sudah terpasang 9 buah bokider barusan saja terpasang bokider yang terakhir yaitu bokider yang ke-9 di pilar ke-9 dan saat ini sedang ada pengiriman lagi kometo bokider untuk mengirim pemasangan bokider yang ke-10 untuk dipasang pagi besok temen-temen salah satu yang menarik dari pemasangan bokider di lokasi ini temen-temen beberapa pilar sebelumnya adalah pilar pendek dan sekarang pemasangan bokider di sini yaitu dalam posisi di pilar tertinggi temen-temen kurang lebih 8 buah pilar tertinggi yang ada di lokasi ini seterusnya pilar-pilar yang pendek lagi temen-temen lokasi ini berada di antara jalur subgrade ke-18B sepanjang 2347 meter dan jalur subgrade ke-19 sepanjang 730 meter ke arah selatan sebelah sana temen-temen proses pemasangan atau instalasi bokider di lokasi ini penuh dengan tontonan masyarakat warga sekitar temen-temen banyak ya dari warga sekitar yang menyaksikan pemasangan bokider di lokasi ini karena buat mereka selain ingin tahu mereka juga sangat antusias dan tertarik sekali ya dengan pemasangan jalan atau proyek kereta cepat Jakarta Bandung di tepi ujung sebelah sana ada jalur subgrade ke-18 jalur tersebut juga sudah saya review sebelumnya ya merupakan jalur subgrade terpanjang yang ada di lokasi ini di ujung sebelah sana juga ke arah bawah ada jalur relokasi jalur relokasi yang sudah lebih baik lebih bagus yang sekarang sudah bisa digunakan oleh warga sekitar ini adalah jalur tembusan menuju lokasi tersebut temen-temen dan lokasi ini menjadi lokasi terbaik untuk menyaksikan pemasangan bokider di lokasi ini jalur ini menyambungkan wilayah kecamatan Jatiluhur ya antara desa rawa bebek dan sekitarnya ya selanjutnya akan dilakukan pemasangan bokider yang ke-10 yang saat ini sedang dalam pengiriman untuk dipasang pada besok pagi temen-temen demikian informasi terkini yang bisa saya sampaikan dari lokasi jembatan layang ke-18a di lokasi ini temen-temen kurang dan lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.